Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah buat teman-teman yang pagi ini Sedang online ya Pagi ini kita mau Membuat sabun cuci piring Dengan bahan tambahan Yaitu STPP Nah nanti saya akan jelaskan ya STPP itu Untuk apa ya teman-teman Nah ini saya sudah siapkan Di depan kamera Ini ada larutan teksapon Jadi teksapon yang sudah saya larutkan Ditambah dengan air Jadi ini airnya itu 1 banding 5 Saya bikinnya Nah kemudian saya akan tunjukkan STPP Nah ini adalah Bubuk STPP Ya saya beri nama disini STPP Supaya Terlihat ya Nah jadi ini tulisannya STPP berupa Serbuk putih Ya Yang Bisa digunakan Untuk Bahan Sabun cuci piring Atau deterjen cair Nah manfaatnya apa nih teman-teman Ya jadi biasanya Pada Deterjen cair ya Ini untuk Meluruhkan kotoran Kotoran yang menempel Pada pakaian yang kita cuci Ya dan Supaya Kotoran itu tidak nempel lagi Pada pakaian Jadi tidak balik lagi Ya atau sebagai Anti-redeposisi Nah begitu juga Pada sabun cuci piring Nah biasanya Kalau kita Nyuci piring itu kan Ada Noda yang menempel Misalnya seperti bekas Kopi ya Atau bekas teh gitu Atau juga mungkin Minyak ya Yang menempel Nah biasanya Kalau kita sudah cuci Itu dia bisa balik lagi kan Misalnya seperti minyak ya Kita udah cuci bersih nih Di piring plastik misalnya Tapi Kita rasanya Udah busanya banyak Ya Minyaknya sudah terangkat Tapi ketika kita Tumpuk-tumpuk piringnya Ya Minyaknya itu bisa balik lagi Nempel lagi tuh Di piring plastik terutama Nah jadi teman-teman Bisa tambahkan STPP Ya STPP ini Merupakan anti-redeposisi Supaya kotoran Yang kita sudah luruhkan Itu tidak balik lagi Nah STPP ini Ada dua manfaat Ya jadi ada yang Untuk makanan Dan ada juga Untuk deterjen cair Atau sabun cair ya Teman-teman Nah Kalau di makanan Ya STPP itu Digunakan sebagai Emulsifier Biasanya Digunakan untuk Bakso Ya kemudian Untuk bikin Mie Ya Jadi dia berfungsi Sebagai pengenyal Ya jadi Kita bedakan Ada dua Ya jadi Kalau untuk makanan Dia sebagai pengganti Borak ya Nah Tapi kalau untuk Deterjen Dia sebagai Anti-redeposisi Ya Nah jadi kita akan Bikin sabun cuci piring Dengan menggunakan Bahan tambahan STPP ini Nah supaya Bertambah Pengetahuan kita Bagaimana Kita menggunakan Bahan Tambahan STPP Ya jadi Sodium Tri-Poliposfat Nah yang pertama Saya sudah siapkan Sabun cairnya Ya jadi ini Ini sudah Merupakan larutan Teksapon Nah kemudian Saya mau Bikin Warnanya itu Pink ya Jadi supaya Kita bedakan Nah ini adalah Parfum Yang saya siapkan Dan saya tidak Menggunakan pengawet Ya teman-teman Karena untuk Saya pakai sendiri Jadi kalau misalnya Teman-teman Mau dipakai sendiri Kita tidak perlu Pakai pengawet Karena Sebetulnya Sudah ada pengawet Alami Ya jadi seperti Teksapon Itu sudah Mengawetkan juga Mematikan juga Bakteri Dan juga Virus yang ada Kemudian Garam Ya itu juga Sudah sebagai Pengawet alami Nah garam Itu sudah Saya larutkan Menjadi larutan Garam Seperti ini Teman-teman Supaya Membuatnya Menjadi lebih praktis Lebih cepat Ya Ini saya geser Di sini Nah ini adalah Larutan garam Nah ini adalah Salah satu Pola ketika Saya membuat Sabun cair Teman-teman Jadi Saya sudah Melarutkan Teksapon Lebih dahulu Saya punya Persiapan Larutan Teksapon Yang selalu Ready Sehingga Sewaktu-waktu Saya butuhkan Saya mau Bikin Sudah siap Dan Larutan Teksapon Itu Awet Jadi Dia tidak Mudah Rusak Karena Dia juga Sebagai pengawet Kemudian Garam Saya sudah Larutkan Sudah Jernih Jadi Sewaktu-waktu Saya gunakan Saya sudah Punya Nah Jadi Ini Saya sudah Punya Larutan Garam Yang selalu Saya siapkan Jadi Ketika Saya butuh Saya tinggal Aduk-aduk Aja Ya Cepat Prosesnya Nah Sekarang Kita Berikan Pewarna Karena Saya tidak Menggunakan Pengawet Saya Saya gunakan Warna Pink Kita Kita tambah Sedikit lagi Nah Nah Jadi Lebih Hemat Kalau kita Buat sendiri Teman-teman Biaya Pengeluaran Kita Jadi Berkurang Jadi Menjadi Lebih Hemat Apalagi Di saat Seperti ini Kita perlu Menghemat Pengeluaran Dengan Cara Membuat Sendiri Sabun Cair Yang Kita Butuhkan Dan Kita Boleh Memilih Mau Memberikan Warna Apa Pada Sabun Cair Kita Nah Kemudian Saya Masukkan STPP Sedikit Saja Jadi Kita Gunakan 1 gram Saja Per liter Air Kemudian Kita Aduk Nah STPP Ini Dia Betul-betul Punya Kepadatan Yang Membutuhkan Waktu Untuk Melarutkan Jadi Dia Langsung Mengendap Gitu Ya Tisk Masukkan sacrificing L incompetent Pada Test T lug Per Pe Hai Nah setelah ini larut semua kita boleh tambahkan yang namanya penambah busa kalau misalnya teman-teman ingin kalau supaya busanya lebih banyak ya Nah ini saya mau tambahkan tipol ya saya gunakan tipol kita gunakan sedikit saja secukupnya boleh disiapkan air sama mangkuk nah jadi ini sudah saya tambahkan tipol ya itu sudah ada busanya nah kemudian kita tambahkan larutan garam tambahkan larutan nah sampai ini mengental nah ini sudah mengental seperti ini ya kemudian kita tambahkan parfum ya nah kalau teman-teman pengen lebih kental lagi tinggal ditambahkan larutan garamnya nah 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 jadi kita tinggal eh sesuaikan ketentalannya itu dengan yang teman-teman inginkan ya ini sudah mengental seperti ini ya seperti ini ya nah kalau misalnya ini kurang teman-teman tinggal tambahkan aja kalau dirasa kekentalannya sudah cukup ya nah nah kita tinggal tambahkan parfum ya jadi parfumnya sesuai selera kita supaya parfumnya yang aromanya apa ya jadi kalau kita bikin sendiri itu kita bebas memilih ya kita menggunakan parfumnya yang sesuai dengan selera kita dan yang pasti ini jauh lebih hemat ya dibandingkan kalau kita beli yang sudah jadi ya teman-teman nah ini tinggal kita tambahkan parfum nah berikan parfum secukupnya kita tambahkan parfum kita aduk nah sudah jadi ya teman-teman jadi kita sudah membuat sabun cair ya dengan menggunakan bahan tambahan STPP seperti ini ya mudah banget jadi saya tidak menggunakan pengawet karena ini saya pakai sendiri ya teman-teman jadi tidak perlu menggunakan pengawet karena cepat habis ya jadi biasanya kita buat itu setiap hari pasti kita cuci piring ya apa namanya perabot-perabot yang berminyak nah itu kita bisa tambahkan STPP jadi saya ulangi bahwa STPP itu ya jadi bubuk putih seperti ini ada dua ada yang untuk makanan dan juga ada yang untuk pembuatan sabun cair nah kalau yang untuk makanan ya itu biasanya digunakan sebagai pengenyal bakso pengenyal mie ya biasanya seperti itu jadi dia sebagai emulsifier supaya bakso itu menjadi kenyal ya atau mie itu menjadi kenyal nah tapi kalau untuk sabun cair ya kita gunakan sebagai anti redeposisi supaya kotoran yang menempel pada perabot cucian kita itu tidak balik lagi nah jadi kadang-kadang ada ya chat pribadi dari teman-teman kenapa kalau piring berminyak itu dicuci itu dia tidak hilang ya nah itu karena kita tidak menggunakan STPP jadi minyak yang menempel itu setelah kita bersihkan dengan sabun dia bisa balik lagi ya karena kita tidak menggunakan anti redeposisi nah sebetulnya garam itu juga berfungsi sebagai anti redeposisi tapi jika cucian kita perabot kita itu membandel misalnya seperti pada cucian piring ada noda misalnya kopi atau teh atau mungkin pada pakaian misalnya seperti ada noda darah misalnya atau ada noda ketumpahan minyak misalnya ya seperti taplak meja nah itu kita bisa gunakan bahan tambahan STPP sebagai anti redeposisinya supaya kotorannya menjadi luruh ya tidak balik lagi oke teman-teman terima kasih sudah menonton live saya pagi ini mudah-mudahan bermanfaat menambah wawasan kita ya untuk membuat sabun cair dan saya gunakan bahan tambahan tipol ya untuk menambah busa ya nah sekarang kita mau cek bagaimana busanya apakah banyak atau enggak ya dari sabun cair ini kita geser sedikit nah ini saya sudah gunakan spon yang kering ya jadi sponnya ini kering kemudian ini adalah air ya jadi air yang nah ini airnya ya jadi enggak ada busanya ya disini ini masih air nah kemudian kita berikan sedikit sabun cairnya kita cek busanya bagaimana nah jadi kita lihat ya busanya banyak nah teman-teman udah lihat ya jadi eh cara mengerjakannya sangat mudah aduh saya telat nontonnya ya nanti bisa diulangi lagi ya buat teman-teman yang telat nonton dan jangan lupa teman-teman ketik di komen teman-teman nontonnya dari mana ya supaya kita bisa berbagi sharing dan buat teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa masuk ke grup WA kita atau juga bisa jabri saya ya oke terima kasih teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi